Halo saudara apa kabar hari ini kiranya tetap sehat itu yang kita harapkan dan terus menjaga kesehatan jangan lupa cukup istirahat karena istirahat akan membuat kita lebih fit dan yang pasti meningkatkan imunitas kita Bapak Ibu saudara coba perhatikan video ini wah 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 berantakan sekali ya acak-acakan tidak karu-karuan kayu, besi, tali, kawat, paku, kaca, papan semuanya ada aduh 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 perhatikan betul-betul luar biasa berantakannya nah Bapak Ibu coba bayangkan itu adalah isi kepala kita tidak teratur acak-acakan dan berisi barang-barang yang tidak berguna memang kalau itu dimanfaatkan dengan baik di reuse istilahnya pasti ada gunanya juga tapi kalau dionggokkan seperti itu dibiarkan berantakan waduh itu sangat tidak sedap dipandang mata sekali lagi bayangkan kalau itu adalah hati dan pikiran kita isi kepala kita berisi bermacam-macam hal yang seharusnya tidak ada di sana yang seharusnya tidak ada di situ yang seharusnya sudah dibuang sudah dilenyapkan sejauh mungkin dibuang sejauh-jauhnya tapi tetap terpelihara di dalam kepala kita itu betul-betul merusak hidup kita saya menyebutnya itulah yang disebut dengan pikiran yang sia-sia karena berisi hal-hal yang tidak berguna akhirnya yang paling dikhawatirkan kita pun melakukan hal-hal yang tidak berguna saya jadi teringat Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18 sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka dari kedua ayat ini muncul dua kata kunci yang membuat semua itu bertumpuk-tumpuk maksud saya sampah pikiran itu hal-hal yang tidak berguna itu bertumpuk-tumpuk yang pertama adalah kata degil dan yang kedua kata bodoh degil artinya keras kepala artinya tidak mau menerima masukan artinya seperti tembok beton yang sangat sulit dihancurkan padahal dia menutupi pemandangan indah di belakangnya seandainya kita rela tembok beton itu dirubuhkan maka nampaklah yang indah di seberang sana itu degil bodoh sudah saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang bodoh sederhananya bodoh adalah orang yang tidak mampu memanage menata apa yang ada dalam kehidupannya kalau dia pandai maka dengan mudah dia akan menata ini disini ini disana yang disana adalah itu yang disini adalah ini jadi dengan kepandean kita bisa memanage mengatur menata semua hal yang ada dalam kehidupan kita nah jangan sampai ya kehidupan kita dalam arti hati dan pikiran kita seperti tempat sampah rongsokan yang tidak berguna sebetulnya sekali lagi ada yang bisa dipakai ada yang bermanfaat tapi jangan dibiarkan bertumpuk tidak karu-karuan teronggok tidak karu-karuan tata atur manage dengan baik maka kita pun akan melakukan hal-hal yang baik apalagi kalau sudah tidak berguna jauh-jauhkan sajalah masih bersama dengan saya pendeta Yudi dalam Renungan Emas esok masih ada solusi selamat menikmati selamat menikmati